Setelah dua ekor ikan Arapaima muncul di Kali Surabaya, tepatnya di Huringi Nanom, Gresik, Jawa Timur, dua hari lalu warga bersama ekoton pemerhati lingkungan dan ekosistem di sepanjang Kali Surabaya pada minggu siang menyisir dan memburu predator Amazon yang meresahkan tersebut. Ya, demi menyelamatkan ikan lokal, pemerintah setempat mengadakan saimbara. Warga yang berhasil menangkap ikan Arapaima akan mendapat imbalan 1 juta rupiah. Ikan Arapaima tidak hanya muncul di sungai Brantas Mojokerto, tetapi juga di sepanjang Kali Surabaya, tepatnya di kecamatan Huringi Nanom, Gresik, Jawa Timur. Selamat warga Huringi Nanom menyatakan mengetahui adanya ikan tersebut ketika sedang memancing. Jam setengah 4. Kapan itu? Kemarin, sore. Itu pas sedang apa Pak selamat? Sedang mau mancing. Mau mancing? Iya. Terus melihat itu apa yang saya lakukan Pak? Yang mau itu, mau apa, langsung pulang ngajak arei-arei saya. Ngajak teman-teman? Teman-teman. Terus? Baru itu dikejar, udah gak ada. Gak ada ya? Iya. Kalau bawa sendiri khawatirkan dengan keberadaan arei paman? Soalnya itu, apa? Nanti ikannya habis juga. Selanjutnya, warga bersama Ekoton, pemerhati lingkungan Minggu Siang menyisir lokasi munculnya Arapaima. Ikan Arapaima bisa memakan habis ikan lokal yang hidup di Kalisurabaya. Kawasan sepanjang sekitar 15 km dari Desa Melirip sampai Desa Legundi dijadikan kawasan perlindungan ikan asli Kalisurabaya. Jadi laporan teman-teman ini sebenarnya menguatkan dugaan kami bahwa ikan Arapaima yang dilepas oleh pemilik itu sudah masuk ke kawasan suakaikan. Nah, ini menjadi bahaya. Kenapa? Kita sedang berusaha memulihkan kekayaan hayati, terutama jenis ikan-ikan lokal, agar dia bisa hidup. Nah, tapi dengan masuknya Arapaima ke sungai kita, ke kawasan suakaikan, ini akan mengancam ikan-ikan lokal yang ada di sini untuk memija ataupun untuk berkembang biak. Nah, apa yang akan kami lakukan adalah, yang sudah kami lakukan itu adalah kami membuka posko pengaduan. Siapa saja yang melihat ikan Arapaima di kawasan suakaikan, bisa menghubungi koordinator kami, koordinator posko kami, untuk bisa mengambil foto dan menunjukkan lokasi. Dari situ kami akan menindaklanjuti dengan bersama-sama dengan warga atau pemancing yang melihat untuk patroli dan berusaha menangkap ikan ini. Meski warga sudah menebar jala di kawasan suakaikan di sepanjang Kali Surabaya, hingga kini predator itu belum tertangkap. Kenapa Pak diburu Pak? Kena ada salimbara, satu ekor, satu juta sama Pak Lura, meliru perowok. Dapat ikan lokal itu? Belum dapat ya Pak? Belum, belum. Akan memburu terus Pak? Terus memburu terus, ya. Khawatir Pak? Iya khawatir. Terus harapan Bapak apa Pak? Sekarang kalau bisa menangkap ya itu ada salimbara itu. Ekoton sudah mencatat, ada sekitar 15 ekor ikan Arapaima yang ditangkap warga. Pihaknya berharap, petugas perikanan Surabaya segera turun tangan, bekerjasama dengan warga memburu dan menangkap predator Amazon Amerika tersebut, yang berkeliaran di kawasan suakaikan di Kali Surabaya. Miftahul Arief, Gresik. Sementara itu masih ditemukannya ikan Arapaima di aliran Sungai Berantas membuat balai besar konservasi, sumber daya alam dan balai karantina ikan Surabaya memutuskan membuka posko untuk menerima ikan Arapaima yang diserahkan oleh warga. Posko yang akan mulai aktif pertanggal 1 Juli hingga 31 Juli ini direncanakan dipusatkan di kawasan Rolak Songo, kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. Posko ini didirikan untuk menerima ikan Arapaima yang diserahkan oleh warga yang masih memeliharanya. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi pelepasan ikan Arapaima secara liar di Sungai Berantas yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem yang ada. Sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh balai karantina ikan, warga yang memelihara ikan Arapaima diimbau agar segera menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Menurut ini menjadi kewenangan balai karantina ikan, BKFJ sendiri tidak akan membuka posko dan siap menerima penyerahan ikan Arapaima dari masyarakat. Masih belum, masih didiskusikan di jajaran pimpinan.